Intro Nggak terlalu manis kan, Neng? Aduh... Ateh! Kamu tahu nggak? Hutang kamu itu sudah terlambat dua bulan. Yang artinya... Itu akan semakin terus, 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 bunga per bunga, bunga per bunga. Jadi berapa? Lima juta. Lima juta? Dengar dulu. Iya? Lima juta loh, lima juta kan udah kemarin. Berapa yang berdengar? Dengar, lima juta, Bos. Lima juta? Lima juta? Itu dia, Pak Eeng. Saya belum ada. Ini kapan atuh? Bulan depan ya. Hah? Bulan depan? Aduh, capek gue. Hah? Capek tau nggak? Iya. Gimana lagi, Pak Eeng? Kalau segitu berat. Ya udah. Gini aja deh. Kalau bulan depan, berarti tambah lagi bunganya. Hah? Tambah berapa? Dua juta. Tuh juta? Tuh juta? Tuh juta. Enggak usah keberatan dia. Lima juta lima ratus. Aduh. Udah terserah lu, di gini, di tap, di gini. Gua ini udah terlalu baik sama lu. Kalau lu masih merasa berat dan gak mau bayar, dengan sangat terpaksa. Aku akan lagi sama ibu kamu. Eh. Pak Eeng, jangan. Kasian ibu. Usah. Gua udah buat capek tau gak? Aduh. Gimana sih? Siapa yang nyuruh ketawa? Lu gak ngomong lu, kopi panas. Apa? Jangan ketawa loh. Tep. Enggak, pos. Enggak ketawa. Gitu aja lah. Gua lepoh seni, icut coleh, icut coleh. Bayarin kopinya. Udah? Aduh. Tep. Ibu sudah tidak sanggup lagi membantu kamu. Sebenernya buat apa sih uang itu? Ya untuk keperluan sehari-hari, bu. Jangan bohong kamu, Tep. Urusan sehari-hari untuk makan kalian kan ibu yang tangguh. Itu, bu. Ateb. Beli... Ayam aduan, bu. Apa? Kamu beli ayam aduk sebesar lima juta. Ya sebenernya harganya cuma satu juta lima ratus sih, bu. Suma itu, bu. Utang Ateb berbunga-berbunga terus, bu. Ya Allah, Ateb. Seumur-umur ibu sama mandiak ayah kamu tidak pernah menyentuh uang riba. Tapi kamu nekat. Kamu lalu membeli ayam aduk dan kamu berjudi, Tep. Ya Allah. Bu. Maafin Ateb ya, bu. 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 Kang, kapan kamu jadi bapa, eh? Bulan depan. Bulan depan? Bu. Bu. Enggak, enggak, enggak. Aisyah, enggak boleh Aisyah. Pokoknya aku enggak boleh berharap lebih, ya Allah. Aduh, mikir apa? Coba aku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rauh. Ampunkanlah dosa-dosa anak-anak hamba, ya Allah. Dan ampunkanlah dosa hambamu, ya Allah. Mungkin hamba tidak bisa mendidik mereka dengan baik. Mendidik mereka ke jalanmu, ya Allah. Jalan yang koridul, ya Allah. Ampunkanlah, ya Allah. Dosa-dosa kamu. Ibu! Cepetan! Waktunya kan cuma satu jam panggilan polisi. Wah, lumah banget sih. Aku enggak pernah mengizinkan ibu untuk pergi ke kantor polisi. Kenapa lagi sih kamu, Kang? Dari awal aku sama suami aku sudah ngomong baik-baik sama kalian. Tapi kalian enggak dengerin. Baik-baik dari mana? Waktu itu kan aku bilang, rumah ini buat aku aja kasih aku. Ibu enggak mungkin ngasih rumah ini sama kamu. Aku juga punya hak. Kamu punya hak. Adik kita, Fatma, juga punya hak. Kenapa enggak mungkin? Ingat perjanjian, Kang. Perjanjian! Alah, udahlah. Perjanjian kamu itu hanya akal-akalan kamu sama suami kamu. Percuma, ya. Debat sama kamu, lebih baik kita debat dengan pengadilan. Kita lihat siapa yang menang. Kamu atau aku? Eh, Kang. Pikir-pikir. Lebih nyakitin mana rumah ini jatuh ke tangan saya. Atau jatuh ke tangan bang dan dia. Pokoknya, aku ngelarang ibu pergi ke kantor polisi. Ayo langkah. Oh, ibu. Ngapain ibu pergi sama dia? Anak yang tegang ngerumus ibunya sendiri. Hei, apa kabar kamu, ha? Ngerorong ibu, utang sana-sini ibu yang suruh bayar. Tutup mulut kamu, Lela. Kang Atep stop ya sikap kayak gini. Kang Atep tahu tuntutan itu masuk ke polisi. Jadi kalau Kang Atep macam-macam, saya gak segan-segan untuk membuat laporan kasus baru. Dari awal kamu yang sudah meracuni pikiran adik saya. Sudah. 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 Ibu bisa pingsan kalau begini. Ayo, bu. Ayo. Bu. 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 Ibu ngapain pergi, bu. Lela. Kamu dengar ya. Kamu akan menyesal atas perbuatan kamu sama ibu. 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 Ayo Ibu. Ibu. Mak AFIA